Intro Reformasi sistem uang pensiun PNS dimulai Juli. Pasangan cerai bisa menuntut bagiannya dari uang pensiun pasangan lainnya. Pasangan PNS yang cerai bisa mendapatkan bagian uang pensiun pasangan lainnya dan peraturan baru ini menjadi kontroversial. Kementerian Pelayanan Sipil menjelaskan, mulai 1 Juli 2018, bagi yang sudah menikah di atas 2 tahun, jika cerai pasangannya bisa tuntut pembagian uang pensiun saat pasangan lainnya pensiun. Jika seorang PNS bekerja 30 tahun, menikah 10 tahun bercerai, masa nikahnya sepertiga dari masa tugas PNS-nya. Pasangan cerainya bisa menuntut seperenam bagian dari setengah bagian uang pensiunnya. Peraturan baru ini tujuannya untuk melindungi ibu rumah tangga dan pihak yang lemah. Berkat penggalakan Pemkot Taipei menerapkan penguburan ramah lingkungan, tren mengebumikan kerabat di pemakaman bernuansa Taman Bunga Asri di Yang Mingsan semakin bisa diterima masyarakat Taipei. Lahan makam Taman Bunga seluas 8200 meter persegi ini, sejak dibuka Oktober tahun 2013, jumlah penguburan meningkat terus, hingga akhir Maret ini sudah mencapai 4 ribuan ke atas. Pada masa Tsingbing, pengelola makam konvensional memasang iklan bersepanduk besar. Apakah siarah makam Tsingbing akan punah? Mereka menolak pemakaman ramah lingkungan yang digalakkan pemerintah. Menghadapi suara protes ini, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kecaman keras, mengatakan mereka telah mendistorsi makna pemakaman natural yang ramah lingkungan. Ditegaskan ini sesuai dengan konsep ramah lingkungan yang sudah menjadi tren global. Rendang ayam berasal dari Sumatera, Indonesia. Masakan yang semula hanya bisa ditemui saat perayaan opacara, kemudian masuk ke kawasan lainnya di Asia Tenggara. Cara masak secara tradisional menggunakan daging ayam, santan, dan rempah-rempah lainnya. Sampai sausnya mengental, baru masukkan parutan kelapa sangrai. Ketika rendang ayam chef wanita Malaysia yang ikut acara lomba masak TV Masterchef Inggris, dikritik dua juri bahwa kulit ayamnya tidak renyah, tidak bisa ditelan, kritikan ini telah picu amarah warganet. Dr. Mahathir Balik mengkritik, juri tidak bisa membedakan rendang ayam dengan ayam goreng Kentucky? Perdana Menteri Malaysia Najib Razak merespon, siapa pernah makan rendang ayam berkulit renyah? Kentucky Malaysia menyebut yang renyah ayam goreng kami. Rendang ayam yang dimasak dalam bumbu tidak mungkin renyah. Setiap orang yang tahu ciri khas kuliner ini, pasti tidak akan berkomentar seperti juri yang tidak masuk akal itu. Ada warganet mengatakan, itu sama dengan bermusuhan dengan Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Bahkan membuat fanspage di Facebook, membuat petisi menuntut permintaan maaf dari kedua orang juri tersebut. Sungguh tak terduga bukan? Komentar kuliner menimbulkan dilema diplomatik, dan tentu sama sekali tak terduga pula oleh tim juri acara TV Masterchef. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!